Halo, selamat datang di Summit Climb. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Vidic dan fungsi utamanya untuk apa dan bagaimana cara kita menginstallnya dan juga menggunakannya. Bahkan bagaimana cara kita mendapatkan versi enterprise-nya atau boost-nya. Saya akan menunjukkannya di dalam video ini. Nah, sebelum saya akan menunjukkannya, pastikan kalian subscribe channel Summit Climb dan juga follow akun Facebook page Summit Climb. Nah, jadi Vidic ini apa sih? Nah, bagi beberapa teman-teman yang belum pernah menggunakan atau baru pertama kali mencoba untuk main YouTube, jadi tool ini pasti akan ditanya, apaan itu Vidic? Jadi Vidic adalah aplikasi tambahan atau ekstensi atau bisa juga disebut tool yang biasanya diinstall di browser yang kita gunakan terutama di Google Chrome. Nah, fungsi utamanya dari tool ini apa sih sebenarnya? Fungsi utama dari tool ini adalah untuk menampilkan seluruh metadata dari video yang bisa Anda temukan di halaman YouTube atau video yang sedang kalian tonton. atau video dari kompetitor kalian atau pesaing kalian. Jadi, jika kalian adalah seorang pembuat konten video yang mengandalkan metadata untuk mendapatkan pengunjung di channel YouTube kalian, maka tool ini bisa sangat berguna. Saya yakin beberapa di antara kalian mungkin ada yang pusing gitu ya dengan penjelasan yang baru saja saya jelaskan. Nah, saya akan berikan contoh supaya kalian tidak pusing. Jadi begini, Vidic ini tadi sudah saya sebutkan adalah alat bantu ya untuk menemukan metadata dari sebuah video atau tag video dari pesaing video yang kita tonton. Oke, kita langsung saja di sini pergi ke Google. Kemudian kita ketikan extension gitu ya. Nah, nanti di sini kita pilih yang Chrome Web Store. Nah, di sini. Kemudian di sini ketikan saja Vidic gitu ya. Vidic. Nah, sudah ketemu. Nah, di sini di bagian atas. Jangan salah ya. Yang di bawah ini bukan. Nah, di sini ada Vidic Vision for YouTube. Klik ini, add to Chrome. Kemudian klik add extension. Makanya dia akan menginstall ya ke komputer kita. Ini kita close saja. Nah, ini sudah terinstall di komputer kita. Kemudian kita pergi di sini. Ada titik 3 di sini. Klik. Kemudian di sini ada more tool. Nah, di sini ada extension. Mungkin tidak kelihatan di sana. Kalian klik saja extension. Kemudian dia akan membuka tab baru seperti ini. Nah, di sini ada Vidic Vision for YouTube. Dia sudah terinstall. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita katakanlah kita mau nonton video ini gitu ya. Nah, nanti di sebelah bagian kanan sini ada extensi Vidic. Nah, pastikan kalian sign up dulu ya. Atau mendaftar dulu di website mereka di sini. Kalian daftar saja nanti. Di sini isi your name, email gitu ya. Dan passwordnya, terserah. Kita akan pakai yang versi gratisnya saja. Nah, kalau kalian lihat di sini harganya ada yang basic. Ini gratis ya. Kalian bisa lihat nanti apa saja. Kemudian pro dan boost dan enterprise. Nah, kita akan gunakannya enterprise. Terserah kalian nanti mau pakai yang boost atau enterprise. Terserah. Saya akan tunjukkan di dalam video ini yang enterprise secara gratis. Untuk digunakan di extensi saja. Tapi kalau di website-nya sini nggak bisa ya. Jadi, kita hanya untuk di extensinya saja. Oke, kemudian setelah kita install. Tadi kan kita sudah menginstall ini ya. Kita pergi ke Windows Explorer kita. Ke C di sini. Kemudian klik user di sini. Kemudian klik Microsoft. Kalian pakai apa ya? Misalnya nama kalian atau apa gitu ya. Usernya apa. Saya di sini Microsoft. Kemudian klik app data. Nah, untuk memunculkan ini, ini harus ditampilkan dulu ya. Hidden filenya itu dimunculkan dulu. Jadi, kalau nggak dimunculkan, kalian nggak akan bisa melihat ini ya. Nah, cara memunculkannya gampang. Kalian pergi ke search gitu ya. Kalian ketikan aja control panel gitu ya. Nah, ini control panel. Kemudian di mana ya? Saya lupa di sini kayaknya ya. Ini mungkin. Ini folder option. File and folder option. Klik ini. Nah, iya benar. Kemudian di sini klik view. Kemudian di sini klik show hidden file. Ya, yang di sini. Show hidden file. Tadinya di sini biasanya. Don't show hidden file. Klik ini. Kemudian klik apply. Kemudian oke. Jadi, caranya seperti itu. Baru nanti yang berbayang ini. Folder yang berbayang ini akan muncul. Klik ini. Ya. Kemudian klik local. Kemudian cari yang namanya Google. Ya, kita. Nah, ini. Ketikan aja di keyboard kalian G gitu ya. Nanti dia akan langsung mengarahkan ke daftar G. Nah, ini ada Google. Pilih Google. Klik. Kemudian kita cari Chrome. Nah, di sini ada Chrome. Klik lagi user data. Ya, klik user data. Kemudian kalian installnya di mana? Ya. Kalian pakai Chrome itu kan kita bisa gunakan banyak user ya. Tapi kalau cuma satu ya carinya di profile satu. Tapi kalau kalian buat beberapa channel, terus kalian mau membuka di browser Chrome-nya itu pakai user sendiri, itu kalian pilih di antara satu. Tapi kalau kalian memang baru pertama kali ya pilihnya di profile satu. Oke? Ngerti ya? Karena saya di sini menggunakan profile yang lain, ya. Jadi saya akan mengklik profile yang saya gunakan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin kalian hanya menggunakan satu user ya di Chrome kalian. Jadi, klik di profile satu. Kalau nggak ada, cari di profile yang ada di sini ya. Yang ada di tampilan ini. Jadi, kalian klik satu-satu, nanti ikuti petunjuk yang ada di video ini. Nah, di sini saya menggunakan profile sembilan. Di sini. Profile sembilan. Klik itu. Kemudian cari extension. Di sini ada extension. Ya. Kemudian klik ya. Di sini hitung dari bawah. Satu, dua, tiga, empat. Ya, empat. Pokoknya di belakangnya itu ada tulisan KGBHL. Biasanya seperti itu ya. Cari aja di sini. Klik ini. Nah, di sini ada versinya yang tadi kita install ya. Di ekstensi Chrome-nya untuk VDIC-nya. Nah, di sini kita klik. Kemudian nanti cari yang namanya bundle.js. Ini kalian klik kanan. Ya. Kalian klik kanan. Kemudian open ya. Open with. Nah, di sini notepad. Kalian buka aja. Nanti dia akan lama ya. Untuk membukanya ini butuh waktu beberapa detik lah gitu ya. Emang ini agak lama. Nah, ini dia. Nanti tampilannya seperti ini. Kalian gak usah pusing-pusing gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini di select all aja. Control A gitu ya. Kita tekan control A. Kemudian klik kanan. Cut aja. Ini biarin kosong ya. Kemudian kita geser sebentar ke samping ya. Kemudian kita pergi ke browser kita di sini. Ya, kita pergi. Kemudian ketikan. Nah, ini. Yang paling atas ya. JS Beautifier ya. Ini. Yang paling atas. Klik ini. Websitenya. Nanti linknya juga ada di bawah video. Ya. Kalau kalian bingung. Kemudian di sini. Kalian klik. Ya, sampai kedip-kedip-kedip seperti ini. Kemudian klik kanan. Ya, kemudian paste. Tunggu sebentar. Karena ini lama ya. Proses pindahnya ke sini itu lama. Ini bergantung dari koneksi yang kalian gunakan. Tunggu sebentar. Dia masih paste ke sini ya. Ke website ini. Kode-kode yang tadi. Nah, dia sudah ya. Sudah dipaste ke sini. Ya. Klik aja ini. Beautify Code. Klik ini. Dan ini akan butuh waktu juga. Tunggu aja sebentar. Sampai dia berubah bentuk. Nah, ini sudah berubah. Ya. Kemudian klik di sini. Select all lagi. Sampai berwarna ungu seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian copy. Kemudian kalian klik lagi. Sampai tanda ungunya ini hilang. Berarti proses copy-nya sudah selesai. Karena kalau belum nanti. Nggak ter-copy. Ya. Kalian klik aja di sini ya. Kalian klik. Sampai tanda ungunya hilang. Nah, ini sudah hilang. Sudah kembali putih. Kemudian kalian geser lagi. Pindahkan. Atau buka lagi yang bundle.js tadi. Ya, di sini file notepad-nya. Kalian buka file notepad-nya itu. Kemudian klik kanan. Ya. Makanya jangan di-close ya. Waktu kalian copy tadi atau kalian cut tadi. Jangan di-close file notepad-nya. Kemudian kalian paste di sini. Ya, hasil copy yang dari sini ini. Kalian paste ke sini. Ketempat yang tadi semula ya. Atau ke tempat yang semula. Kemudian di sini kalian ketikan seperti ini ya. Tekan ctrl F. Kemudian T. Sama dengan. Kemudian spasi E. Buka kurung. 0 gini ya. Nah, tutup kurung. Kemudian ini up. Nah, dia akan cari ya di sini. Nah, cari yang tulisan window ya. Ini sudah ketemu ya. Windows. Ya, ini. Windows. Nah, ini 0. Ganti dengan 5. Ini untuk enterprise. Kalau boost 4 ya. Oke. Ganti ke 5. Kemudian kalian close. Kemudian kalian save. Nah, kita kembali lagi ke folder kita tadi. Nah, ini ya. Di filenya ini tadi sudah kita edit. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya metadata. Klik aja metadata-nya. Kalian delete. Ya. Kemudian ini kalian tekan backspace. Ya. Klik dulu di luarnya sini. Diklik di sini. Kemudian tekan backspace. Nah, kemudian yang ini. Kalian copy. Ya. Klik kanan. Copy gitu ya. Copy atau ctrl C. Copy. Kemudian kalian pergi ke folder D kalian ya. Paste di folder D kalian. Nah, di sini saya akan letakkan atau paste di sini. Oke. Saya paste di sini. Nah, versinya ini ya. Nah, ini. Vidic-nya ini. Nah, ini saya sudah paste di D. Kemudian kita kembali lagi ke extension kita. Ya. Di extension yang ingat. Di sini. Kemudian ada more tool. Kemudian ada extension ya. Ini nggak kelihatan. Ya. Di layar monitor kalian. Karena dia pindah ke sebelah kanan sana. Saya nggak tahu kenapa dia pindah ke sebelah kanan sana. Karena saya pakai 2 monitor. Oke. Sudah. Kemudian di sini ada yang namanya developer mode. Klik ini. Ya. Klik. Klik ya. Klik itu developer mode-nya. Kemudian load. Ini ya. Klik load. Kemudian pergi ke D. Di mana tadi kalian meletakkan folder Vidic-nya. Nah, di sini saya ada yang namanya Vidic. Kemudian. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Yang tadi saya paste di sini. Kemudian select folder. Sudah. Ini kita close gini aja. Sudah selesai ya. Berarti Vidic-nya sudah kita install dan sudah kita ubah menjadi Vidic Enterprise. Di sini ya. Yang versi Enterprise. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita close aja. Karena kita sudah nggak perlu lagi. Dan kemudian di sini ya. Ingat di sini. Masukkan email dan juga password yang kalian sudah bergabung atau mendaftar di website Vidic. Nanti gunakan email ini untuk login di sini. Di apa? Extensinya. Nah, di sini saya sudah memasukkan email dan juga password-nya. Kemudian saya klik login. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa melihat di sini ya. Ada banyak informasi di sini. Kemudian di sini ada video informasinya juga. Kemudian di sini video tag yang digunakan. Jadi ini bisa kalian copy nanti di sini. Nah, ini kan copy tag-nya. Ini copy. Kemudian ini di eksport. Nah, ini copy. Jadi kalian bisa mendapatkan seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi, contohnya seperti ini. Katakanlah. Katakanlah kita mau cari resep sayur asem. Misalnya gitu ya. Kita ketikan di sini. Nah, kita klik enter. Di sini kalau kita perhatikan, dia langsung muncul di sini ya. Informasi seperti ini. Jadi kita bisa melihat tag-tag yang digunakan oleh video-video yang kita cari dengan kata kunci kita. Nah, kalau ini kita klik disable di sini, dia nggak muncul. Tapi kalau kita enable di sini, dia akan muncul. Jadi ini bisa kita copy juga di sini. Ini yang gambar kayak penjepit ini. Copy tag to clipboard. Jadi nanti kita bisa paste di video kita. Ini kita copy nanti gampang gitu ya. Kemudian, katakanlah kita juga mau cari Sony ya. Misalnya, saya mau cari video tentang lensa Sony yang mau saya beli misalnya gitu ya. Kita klik aja keywordnya di sini. Nah, nanti ada video-video yang ditampilkan di sini. Ya, ini ada banyak video yang ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada tag-tagnya. Ya, ini bisa kita copy. Kemudian kalau kita tonton, katakanlah kita menonton video yang ini ya. Atau yang ini misalnya. Nah, yang itulah misalnya. Nah, di sini saya pause aja dulu. Nah, di sebelah kanan ini nanti ada informasi tentang videonya. Jadi, kita mau buat video, wah dia pakai keyword apa, kemudian bagaimana cara dia merankingkannya. Ya, di sini ada video tag-nya. Nah, ini bisa kita copy. Ya, kita copy, kemudian kita masukin ke video kita. Kita letakkan. Kemudian channel tag-nya itu apa sih dia? Jadi, kita bisa lihat seperti itu. Mudah ya. Jadi, extension Vidic ini sangat bermanfaat untuk kita bermain YouTube. Kemudian kalau kita misalnya upload video, itu juga enak gitu ya. Kalau kita mau upload video, itu juga enak. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Oke, katakanlah saya ingin mengupload video ini ya. Jadi, video ini akan saya upload. Ini sudah lama saya buat. Kemudian di sini saya klik ini ya. Klik video. Kemudian ini saya klik kanan aja biar ketahuan. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini kita upload. Ya, mencari produk affiliate. Nah, ini saya upload. Kemudian di sini, ya. Deskripsinya nanti akan kita isi. Kemudian di YouTube kita cari aja. Cara mencari produk affiliate. Kita klik di sini. Ya, kita memata-matai kompetitor kita ya. Katakanlah kita, wah ini ada video 1 atau video 2 nih ya. Nah, ini. Nah, ini kita copy aja videonya. Kalian bisa langsung di sini. Tapi di sini bagian ini inline keywordnya harus kalian enable ya. Kalau nggak, di sini nggak muncul. Jadi, kalian bisa copy ini. Atau kalian buka videonya seperti ini misalnya. Ya, ini saya pause dulu nih. Biar nggak ada suaranya. Oke. Nah, di sini. Nah, di bagian bawah ini ya. Video tag-nya ini. Ini kita bisa copy. Nah, klik copy seperti ini. Kemudian kalian buka file notepad di sini. Kemudian kalian paste. Nah, di sini kalian udah mendapatkan keyword atau tag-tag yang ada di video pesaing kita. Kita bisa kita gunakan ini. Ya, ini bisa kita langsung copy paste ke video kita nanti. Di mana meletakkan tag-nya itu. Nah, di bawah sini. Nah, ini saya akan edit dulu di sini ya sedikit. Terangannya. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Karena ada video-video penting yang mungkin nanti akan bermanfaat untuk kalian. Nah, di sini tag yang tadi kita buat itu, yang tadi kita copy ini, bisa kita langsung masukkan. Ya, misalnya apa itu affiliate marketing, memulai business online gratis, apa sih. Nah, tetapi di sini saya mau tambahkan di sini ya. Cara mencari produk affiliate program. Jadi, tag-nya atau keyword yang mau saya gunakan pertama itu adalah cara mencari produk affiliate program. Nah, ini saya buang dulu. Kemudian ini saya letakkan di bagian atas. Kenapa saya letakkan di bagian atas? Supaya mesin pencari YouTube tahu konten video saya itu tentang apa sih. Kemudian baru kita isi dengan affiliate. Tambahkan affiliate. Kemudian copy affiliate program. Nah, ini saya letakkan di bawah lagi ya. Yang sama iklan TV. Karena ini nggak berguna. Maksud saya bukan tidak berguna. Ini berguna karena saya mau tampilkan ini yang di bagian atas. Kemudian saya bisa copy paste tag-tag yang ada di pesaing tadi kita itu. Nah, ini misalnya ya seperti ini. Nah, ini. Kemudian ini bisa juga kita copy semua disini ya. Ini kita letakkan di bawah. Seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa buat ya. Misalnya. Misalnya. Sorry ya. Kalau dengar suara berisik-berisik itu ada tukang air datang. Di waktu yang nggak tepat pas saya lagi bikin video. Nah ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ya tag-nya ini kalian isi seperti itu. Kemudian di sini bisa kalian letakkan. Di sini. Kemudian kalian bisa isi ya. Maksudnya penjelasannya di artikel yang ada di website saya. Nanti kalian bisa baca bagaimana cara mengisi bagian ini. Tetapi untuk cepatnya saya akan copy paste dari atas ke sini. Nanti kalian bisa baca bagaimana cara mengisi bagian deskripsi ini. Linknya nanti ada di bawah. Sini juga. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian di sini saya akan masukkan ke dia ke playlist group. Untuk apa ya. Afiliate. Sama bisnis online. Oke. Kemudian di sini thumbnailnya. Akan saya isi ya thumbnailnya. Jadi kalian juga masukkan thumbnailnya. Atau buat thumbnail. Kalian bisa lihat videonya. Dan juga tutorialnya di website Summit Climb. Nanti ada di sana ya. Oke. Ini masih 95%. Kemudian. Kalian juga bisa ini. Saya hampir kelupaan ya. Nah ini keyword inspector. Jadi kalau kita misalnya ketikan di sini. Misalnya gitu ya. Cara. Nah dia langsung muncul ya di sini ya. Dia langsung memberikan suggest keyword. Mencari produk affiliate. Misalnya gitu ya. Atau affiliate produk. Cara mencari produk affiliate misalnya. Di sini kita klik. Nah kemudian kita klik di sini. Kita search. Seperti ini. Nah kita akan ditampilkan video-video yang lain ya. Di sini. Kalau itu misalnya cocok. Kita masukin aja di sini ya. Affiliate marketing misalnya. Plus aja. Klik plus nanti dia langsung masuk. Kemudian affiliate. Belajar affiliate marketing ini masuk ya. Kemudian apalagi. Kemudian apalagi. Cari di sini ya. Nah mungkin kira-kira itu aja. Udah klik. Nah jadi kita juga bisa menggunakan yang disuggestkan di sini. Misalnya mencari produk terlaris. Ini bisa juga dihubungkan ya. Ini saya pindah ke bagian bawah. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini masih 95%. Saya pause dulu. Nanti kalau sudah 100% baru saya akan lanjutkan lagi. Oke. Di sini sudah 100% ya prosesnya. Ter-upload. Ya. Di sini sudah saya isi semua deskripsinya. Kemudian tagnya juga sudah saya isi. Dan cara menggunakan Vidic di Chrome. Untuk membantu video kita dioptimasi dengan baik. Juga sudah saya tunjukkan. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nanti ada informasi-informasi penting di sini ya. Nah ini. Jadi kira-kira manfaat Vidic. Dan juga cara menggunakannya seperti ini. Ini saya klik publish dulu ya. Oke. Sudah. Dia sudah ter-upload. Jadi demikianlah caranya kita menggunakan ekstensi Vidic. Dan sekaligus saya juga menunjukkan bagaimana kita cara menggunakannya tadi ya. Saya juga sudah menjelaskan apa sih Vidic itu. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan. Kalian bisa tanya-tanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Atau ke Facebook page Summit Climb. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Summit Climb. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton